Kami masyarakat kecil butuh keadilan, kami masyarakat kecil butuh keadilan, kami yakin keadilan itu berdiri di atas kebenaran, jangan membela perkara tanpa bukti, bagaimana kami bisa percaya pengadilan sedangkan masyarakat kecil ditipu. Kalau cocok pasti dieksekusi, tapi faktanya tidak cocok. Tidak cocok yang pertama dari letak Obek Sengketa, letak Obek Sengketa itu menurut penggugat itu adalah terletak di RT4 RW2 Desa Tablolong. Tapi faktanya di lokasi ini adalah terletak di RT3 RW2 Desa Tablolong, dan itu pun sudah disampaikan oleh Kepala Desa Tablolong saat konsatering. Sesudah besok atau besok kami mendapatkan berita cara penetapan sita eksekusi, kami segera mendaftarkan untuk perlawanan terhadap eksekusi. Untuk melaksanakan sita eksekusi atas sebidang tanah yang terletak di RT004 RW002 Desa Tablolong, Kecamatan Kupang Barat, Kepalatan Kupang, seluas kurang lebih 4.653 meter persegi. Terus paksa diri mereka ini, padahal kursus steering pun tidak cocok, alamat pun tidak cocok, ukuran pun tidak cocok. Terus paksa diri, paksa diri. Ada apa sebenarnya? Ada videonya, betit-betit sini. Mulai, lebih lanjut. Tapi harusnya kita harus berpapak, aku selanjutkan titik pokoknya. Hari ini lain lagi. Kalian memang pembohong. Ada apa? Kami mencurigai ada orang-orang di belakang layar ini. Bagaan ada orang di belakang ini. Ini yang datang sebagai tamen saja ini. Ada orang yang bermain di belakang. Lihat saja. Ini mafia-mafia tanah mereka ini. Karena memang putar balik tanahnya orang. Kalian bohong. Kalian bohong. Sudah tua sehingga tua umur ya. Yang halau. Lantar. Penipu matian-matian tanah. Kira-kira enak. Enak sekali. Ini orang siang maaf. Tidak bilang, bukti sama dirai. Dan tanahnya orang tanpa surat-surat pun dikabulkan. Tidak ada bukti apa-apa. Siang maaf. Tidak ada bukti sama dengan penjual. Begitana tanpa bukti. Ini nih. Betumbelah kelakang. Walaupun tidak cocok. Konsenterinya saja tidak cocok. Semua batas-batas juga tidak cocok. Semua batas-batas juga tidak cocok. Pengadilan saja tunduk sama Sakarya Seseli ini, pengadilan saja tunduk sama Sakarya Seseli, dia beli tanah tanpa bukti tapi dibenarkan, sampai di Mahkamah Agung dibenarkan lagi, hasil konserteri saja tidak cocok bila disesuaikan, sesuai, tidak cocok saja mereka bila disesuaikan. Pemain-pemain gila ini mereka ini, sudah kenyal mungkin ini curiga kami ini, itu itu Sakarya Seseli ini provokasi, dia kalau tidak provokasi orang dia tidak matan, dia kalau tidak provokasi orang dia tidak matan, tidak anak kerjaan dia, ini matan kepada desa ini provokasi orang, dia provokasi orang kampung juga, ini bikin malu saja. Kami curiga kalau tidak ada uang berasal kalian tidak kaburkan, masa ini perkara tanpa bukti kalian kaburkan, ini aturan apa ini, masalahnya perasaan tidak adil, masalahnya perasaan tidak adil, tidak ada lupa yang berasal di mana, masalahnya perasaan apa ini, kami curiga kalian untuk mencukupkan ada uang, kami curiga. Kemudian kami curiga kalian kita kamu현 x7, masih pulis seluruh kelompasi ini, kami curiga. Sari sudah beranjung jika nosotros itu kalau jika kalian akan mencuci. Saya sudah harus menghubungannya ini, saya sudah ada suatu banyak jika semuanya, saya sudah cukup terlalu Ini tanah warisan Pak, tanah warisan ini, ini tanah warisan kebiasan turun-temurun, kami butuh keadilan, kita malah ditipu, dipaksa lagi, hanya karena ada yang keluarga atau uang, itu saja. Kami curiga kalian sudah kenyang dengan uang, kami curiga, karena memang kami tidak punya uang Pak untuk bayar kalian, kami tidak punya uang untuk bayar penyedilan, kami curiga kalian sudah kenyang, disuap ini kalian ini, semua yang nantar bisa menilai, semua yang nantar bisa menilai, Tuhan tahu, Ini hak yasat turun-temurun, ini tanah, tanah warisan, bukan pembeli, datanglah juga tidak sama dengan penjual, kalian penipu, tanah juga tidak terdaftar, tapi kalian memaksakan diri untuk mengita tanah ini. Saya akan menceritakan tentang sejarah awal perkara ini, yakni untuk objek kita itu awalnya dalam penguasaan klien saya, yakni dalam bela. Nah selanjutnya, tahun 2008, terjadilah jual-beli antara Herman Tupu sebagai penjual dengan Sakarya Cecilia atau pemohon eksekusi ini, yakni itu, sebagai pemohon eksekusi. Nah, tanpa sepenyituan klien saya, jadi objek dikonsumsi klien saya, Bapak Daudela, namun terjadi jual-beli tanpa sepenyituan Bapak Daudela jual-beli antara Herman Tupu sebagai penjual dengan Sakarya Cecilia atau pemohon eksekusi ini. Selanjutnya, tahun 2015, gugatan diajukan di pengadilan lingkungan oleh Masih oleh Sakarya Cecilia yang menggugat, nah yang menggugat klien saya bersama sekitar perempuannya. Nah, dalam perjalanan beliau saat itu belum kenal saya, dan juga mungkin karena keadaan kewangan, jadi tidak pakai penjual hukum. Nah, akhirnya beliau maju sendiri di Presiden Pengadilan Masih di tahun 2015 itu. Nah, beliau maju sendiri, nah beliau ini kan sangat awam hukum, jadi tidak paham tentang bagaimana talir yang menguatkan atau berkongsi bukti. Nah, iya punya bukti, iya punya bukti-bukti terhadap penjual hukum kita, sedangkan antara Herman Tupu sebagai penjual dengan pusat karya Cecilia, di sebab kita pergi, Herman Tupu tidak ada satu bukti apa, bukti surat, okelah, kita tidak bicara tentang bukti serta-tata ini. Bagaimana pun, untuk membuktikan seseorang, paling tidak dia adalah penguasaan fisik, paling tidak surat penguasaan fisik dari pihak pejual, Herman Tupu tidak ada. Nah, apakah kalau memang dia yang garap, dia yang olah ini tanah, dia yang kuasai, paling tidak, dia juga harus ada pajak, ya, pajak, atau diri, atau... Bukti-bukti surat lainnya, namun hal itu tidak ada di keuntian penyedilan negeri. Yang ada hanya surat jual beli antara Herman Tupu dengan Sakari Cecili, yang dibuktikan oleh penggugat, atau penggugat sekarang. Jadi tahap ini, tahap, akhirnya pada beliau ini, Pak Daudela, kalah di penyedilan negeri Tupang. Eh, sorry, penggugat oleh mahasis. Selanjutnya, beliau baru mau cari pengecara. Nah, kebetulan datanglah ke saya. Dan beliau menyampaikan pengeduhannya, ya, saya bantu beliau. Saya bantu beliau untuk buat memori bandingnya. Nah, tapi, eh, tetap juga putusan pengadilan tinggi menguatkan putusan pengadilan negeri. Selanjutnya, kita juga upaya hukum kasasi. Nah, kasasi itu pun ditolak. Bahkan kita juga sudah peka. Nah, tapi karena beliau merasa bahwa sangat dirugikan dengan bukti, salah satu bukti yang diajukan oleh penggugat, ya, ini curhat jual beli saja. Tidak ada bukti lain, ya. Surat jual beli tahun 2008. Beliau merasa dirugikan, kita cari lagi langkah hukum yang lain. Kita, akhirnya kita melakukan gugatan untuk pembatalan itu, surat jual beli tahun 2008 itu, karena dasar itu yang memenangkan Zakaria Seli. Dasar bukti surat jual beli itu. Nah, jadi saya menggugat pembatalan surat jual beli itu di pengadilan almasi juga. Nah, tapi, putusannya, putusan kita dikabulkan, gugatannya dikabulkan. Selanjutnya, mereka dari pihak Zakaria Seli sebagai tergugat dengan Erwan Tupu, mereka banding ke pengadilan tinggi kupang. Nah, di pengadilan tinggi kupang pun terjadi di Sentirupini. Putusannya di Sentirupini. Yang mana ketua majelis yang mengidangkan perkara itu, menyatakan kami pengadilan dikabulkan. Tapi dua majelis kiri-kanan itu menyatakan gugatan kami nebis. Sehingga akhirnya di pengadilan tinggi pun, gugatan kami putusannya dibatalkan. Putusan pengadilan negeri kolomasi. Nah, selanjutnya, kami juga lakukan upaya hukum banding, kasasi, upaya hukum kasasi. Dan dalam upaya hukum kasasi itu juga ditolak. Dan sementara saat ini, kami sementara melakukan PK. PK terhadap keabsahan dari surat jual beli yang tahun 2008 itu antara Hermantupus sebagai penjual dan sakarih sesilis sebagai pembeli atau pemana ekspresi sekarang. Nah, selanjutnya, Sekalipun kami sementara melakukan upaya hukum luar biasa, pihak pengadilan negeri kolomasi tetap melakukan konstateri. Kami masyarakat merasa tidak adil, Pak. Ini mereka ini, mafia-mafia tanah ini. Mereka tunduk sana sakarih sesilis pembeli. Dia membeli tanah dan penjual tidak punya bukti. Tapi dibenarkan. Kami curiga ada apa, Pak? Kami curiga, Pak. Kami paham bahwa upaya hukum peninjuan kembali itu tidak menghalangi pelaksanaan keputusan. Kami sangat paham itu. Tapi paling tidak, tunggu dulu upaya hukum yang kami lakukan ini. Apakah nanti bukti surat yang digunakan sehingga per tahun 2015 memenangkan sakarih sesilis itu sah atau tidak? Karena banyak pengalaman perkara bahwa pada saat URBK, keputusan berubah. Tapi sudah terlanjur eksekusi. Nah, bagaimana dengan material yang sudah terlanjur dirobohkan tadi atau dihancurkan tadi? Nah, itu dasar itulah. Maka kami keberatan saat dilakukan konstateri kemarin. dan yang sangat membingungkan konstateri pada 2-3 minggu lalu, langsung saat ini adalah sita eksekusi. Nah, artinya respon dari pengadilan oleh masih cepat sekali. Nah, itu yang perlu kami bertanyakan. Seolah-olah mendesak sekali harus dilaksanakan sita eksekusinya. Nah, kami keberatan pada saat konstateri pun kami keberatan pada saat sita eksekusi ini pun kami keberatan pertama. Sesudah dilakukan konstateri pada sekitar 3 bulan-3 minggu lalu, Ini terjadi perbedaan. Esensi dari konstateri atau pencocokan. Nah, kalau cocok pasti dieksekusi. Tapi faktanya tidak cocok. Tidak cocok yang pertama, dari letak objek singketa. Letak objek singketa itu menurut penggugat itu adalah terletak di RT 4 RW 2 Desa Tablolong. Tapi faktanya di lokasi ini adalah terletak di RT 3 RW 2 Desa Tablolong. Dan itu pun sudah disampaikan oleh Kepala Lesa Tablolong saat konstateri. Yang kedua, ketidak cocokan yang kedua bahwa pada saat dilakukan titik pada saat dilakukan PS berbeda dengan titik pada saat dilakukan konstateri. Arti titik dalam bugatan yang mana pada bagian timur. Pada bagian timur itu dalam bugatan berbatasan dari jalan. Tapi faktanya pada saat PS itu adalah batas di titik listrik. Dan itu sudah berapa kali PS itu, batas di titik listrik. Nah, pada saat konstateri juga, karena saya tahu betul, saya ingat betul bahwa PS itu di titik listrik. Saat konstateri, mereka tidak lagi menunjuk di titik listrik, sudah menunjuk sampai di jalan sesuai bugatan. Nah, artinya bahwa ketidaksesuaian ini kan harus dipertimbangkan untuk bisa dibatalkan. Yang ketiga, bahwa luas objek yang kita dalam bugatan itu, kalau mengurut penggugat itu hanya Rp4.000-an. Sehingga dari pihak pengadilan Negeri Olima Asyipasar, konstateri, membawa serta dengan PGW pengukur dari BPN Kabupaten Kupang, dari pihak pertanian Kabupaten Kupang. Dan senyatanya, sesudah dilakukan pengukuran, objek ini bukan Rp4.000 lebih. Ternyata objek ini jadi luas Rp5.000 lebih. Artinya selisihnya Rp1.000 lebih. Selisihnya kurang lebih Rp900.000 lah. Nah, dengan demikian sudah ditemukan ada ketidakocokan. Nah, pada saat dilakukan konstateri kemarin. Tapi kau masih dilanjutkan dengan sita eksekusi. Nah, ini yang menjadi hal yang membuat dasar kami untuk mengajukan keberatan tadi. Dan selanjutnya, dalam waktu yang sangat dekat ini, sesudah besok atau besok kami mendapatkan berita cara penetapan sita eksekusi, kami segera mendaftarkan untuk perlawanan terhadap eksekusi. Untuk menjaga-menjaga pilihan saya, kata ini saya. Pak, pilih dari siapa? Apakah yang penjualnya punya bukti, Pak? Pak, apa yang jualan dengan orang lain? Terus mana penjualnya, Pak? Kalau Pak B, Pak, pilih, penjualnya mana, Pak? Mana, Pak? Penjualnya mana? Kalau Pak, kalau Pak B, Pak, beli terus penjualnya mana, Pak? Penjualnya mana, Pak? Penjualnya sana di sini, Pak. Ini menjualnya. Kami curiga. Memang saya turun di desa, Pak. Kami curiga. Kalian sudah dapat surat ini. Kami curiga, Pak. Iya, memang tapi tidak punya uang, Pak. Tapi kami tahu kebuditaan benar akan terungkap, Pak. Iya saja. Semua yang nonton bisa menilai. Mereka mengambilkan perkara tanpa bukti untuk menyitap tanah kami, aset kami, tanah orang tua kami. Tanah hak iasan turun-temurun. Pak tahu, kita butuh pengadil-pengadilan. Kami masyarakat malasnya tidak adil, Pak. Ini mereka ini, mafia-mafia tanah ini. Mereka tunduk sama Sakarya Seseli, pembeli. Dia membeli tanah dari penjual, tidak punya bukti. Tapi dibenarkan. Kami curiga ada apa, Pak? Kami curiga, Pak. Ini tanah warisan. Kalian seenaknya kerjasama sama penjual. Padahal, bahwa tanah objek itu dimenangkan, heran sekali. Untuk kering aja tidak cocok. Tidak boleh dipilatangankan. Pasang batas saja tidak cocok, tidak bisa dikabung. Masih-masih berbeda. Ya, sama asih berbeda. Kurang berbeda, batas berbeda. Semua berbeda. Ketika juga berbeda. Ya, semua berbeda. Bersanya menjalankuasa, Bapak. Kalau saya tanda tanda tanda, tidak bisa tanda tanda tanda. Karena ada dua yang saya perlu sampaikan. Semua, selain dari jual, benar. Yang tidak benar itu, objek terletak di RT-003 dan tidak pernah berubah dari masa pemekaran di Setablon sampai hari ini. Dan data diri penjual pun tidak pernah berubah. RT-004, RW-002, Setablon. Kalau saya tantang, besok-besok saya harus tanda 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 dokumentasi baru saya. Saya tidak balik, saya tahu wilayah ini letak di mana-mana. Yang kedua, batas pun jugaan saya utara-sara. Bagaimana kami bisa percaya penyadilan sedangkan masyarakat kecil di TIPO? Ini penipuan. Ini penipuan, Pak. Sudah tahu. Kami lalu saja mau bohong, ini kaya penanganan kecil saja. Tidak ada bukti, tapi kalian benarkan. ingat, Pak. Tidak ada tanah 14.000 kata persegi. Lebih beli dengan 5 juta rupiah, Pak. Ingat. Tidak ada. Ada lagi. Kalian menipu tanahnya orang. Bila nombongin tanah dibenarkan. Bagaimana ini? Hasil konsistennya saja tidak cocok, tapi dibenarkan. Masa penyukupan yang tidak ada bukti juga dibenarkan. Dibenarkan. Ini ada yang bermain di atas jual pengayar ini. Makanya ini terlalu dipaksakan. Ini terlalu paksa. Terlalu paksa. Biar pun mencacang pun ditaburkan. Bukan yang adik. Kalau memang benar, kalian disuap. Kalau memang benar, kalian disuap. Ingat, kalian punya istri anak yang akan makan minum dan uang haram itu. Pak, kami minta tolong jangan tunduk dengan uang, Pak. Kan masyarakat butuh keadilan. Kan masyarakat butuh keadilan, Pak. Jangan begitu, Pak. Tuhan yang lihat. Tuhan mahal hadir. Jangan kalian memainkan semua cara untuk mengabulkan perbentahan pembeli yang tidak ada bukti apa-apa, Pak. Tolong, Pak. Belah perkara yang benar, Pak. Supaya kami masyarakat kecil percaya bahwa keadilan itu berdiri di atas kebenaran, Pak. Tolong, Pak. Kami memang tidak punya uang, Pak. Tapi kami punya Tuhan, Pak. Pak, tolong ya. Tolong dipertimbangkan lagi, Pak. Jangan memutuskan perkara tanpa bukti. Jangan, Pak. Jangan memutuskan perkara tanpa bukti, Pak. Jangan memutuskan orang, Pak. Tolong. Jangan memutuskan perkara tanpa bukti. Lihat. 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 Lihat dari kebenaran, Pak. Jangan melihat dari kebenaran, Pak. Kami masyarakat kecil butuh keadilan. Kami masyarakat kecil butuh keadilan. Kami yakin keadilan itu berdiri di atas kebenaran. Jangan memutuskan perkara tanpa bukti, Pak. Kalau masalah uang, kami memang tidak punya uang. Tapi kami punya bukti dan kami punya Tuhan, Pak. Karena ini hak yasen turun temurun, Pak. Ini hak warisan turun temurun dari orang tua kami, Pak. Dan dana moyang kami, Pak. Pak. Tolong, Pak, ingat umur kalau butuhkan penyedilan. Perkara tanpa bukti itu, Pak. Ketimbangkan dulu, Pak. Pak, kami masyarakat kecil butuhkan penyedilan. Tetapi kalau diicaranya begini, kami merasa tidak adil, Pak. Kami merasa tidak adil, Pak. Apa yang terkesesuaian? Apanya? Batasnya saja beda. Fakta-faktanya beda semua. Alamat. Batas saja beda, Pak. Kasihan ingat umur, Pak. Kalau memang kalian benar-benar hitung, Kisah berarti kalian ini aduk, kami tidak percaya lagi. Kami curiga ini ada permainan uang di dalam, Pak. Makanya kalian mengaburkan. Ketika ini berkara, tetap berjaya ini, tetap berlaku ini kita ini, Pak. Pak, tolong, Pak. Jangan tunduk dengan uang, Pak. Kami yang masyarakat kecil butuh keadilan, Pak. Tolong, Pak. Pertimbangkan baik-baik, Pak. Kami mengucapkan terima kasih banyak karena atas partisipasinya, sehingga pelaksanaan setelah eksekusi hari ini berjalan dengan aman, tertib, dan lancar. Terima kasih. Terima kasih.